Setelah merilis album solo pertamanya, RM-BTS sudah bersiap untuk memproduksi album solo keduanya. Dalam wawancara baru-baru ini, penyanyi kelahiran 1994 tersebut juga sempat membahas akan jadi apa grupnya di masa depan. Menurut TV, outlet media berita Spanyol, RM pergi ke Spanyol untuk mencari inspirasi baru untuk musik barunya. Selama wawancara, RM berbagi bahwa dia ingin sekali berkolaborasi dengan penyanyi Spanyol Rosalia dan juga membagikan pemikirannya tentang masa depan BTS. BTS tengah menjalani hiatus aktivitas grup, dengan para member lebih fokus pada aktivitas individu dan juga bersiap untuk mendaftar wajib militer. Jin telah mendaftar tahun lalu pada bulan Desember, dan JHP diperkirakan akan mengikutinya dalam beberapa bulan ke depan. Dalam wawancara dengan EFE, RM berbagi, saat kamu terkenal, sangat sulit untuk tetap di atas, tapi aku pikir BTS akan berhasil. Akan bersatu lagi saat kami menyelesaikan wajib militer kami, dan kami akan mencari sinergi baru di antara kami untuk memasuki fase kedua. Tapi, bagaimanapun juga, tidak ada yang bertahan selamanya. Sementara RM berjanji kepada penggemar bahwa BTS akan bersatu kembali sebagai grup, dia mengisyaratkan realitas industri K-pop. Namun demikian, sang musisi memberikan harapan besar kepada penggemar BTS karena mereka akan berpromosi sebagai grup lagi. RM berbagi lebih mendalam tentang pemikirannya tentang BTS dan pendiriannya saat ini dalam karir musiknya. Dia menjelaskan, setelah 10 tahun menjadi member BTS, aku tidak tahu siapa aku dan apa yang ingin aku tahu. Aku memulai sebagai rapper remaja, kemudian BTS datang dan semuanya sangat intens. Sekarang grup tidak aktif, aku kembali memikirkan tentang awal dan alasan sebenarnya mengapa aku bergabung dengan BTS. Mengenai perjalanannya ke Spanyol, RM berbagi, aku ingin melihat karya seni oleh pelukis, Goya, Velasquez, dan Picasso untuk mendapatkan inspirasi dan saya pernah ke Prado dan museum lainnya. Aku datang ke Spanyol karena kecintaanku pada seninya dan jika seseorang belajar tentang budaya negaraku melalui lagu-laguku, itu adalah suatu kehormatan yang membuatku bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.